Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak bunda di rumah, apa kabar? Bunda doakan kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam bindungan Allah SWT Nah anak-anak bunda, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Robbil jidini ilman warzubni fahman wa amalan soliha amin Nah gimana nih belajarnya hari ini anak bunda, masih semangat kan? Nah anak-anak bunda, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Bahasa Indonesia Dan kita memakai buku dari Yudi Setira Nah hari ini kita akan belajar tentang berbicara atau menyampaikan pesan Nah anak-anak bunda, kira-kira pernahkah kalian menggunakan telepon? Nah jadi nak, telepon merupakan alat komunikasi jarak jauh Nah dengan telepon, kalian akan lebih cepat mendapat kabar atau informasi Nah jadi anak-anak bunda, biasanya kalian menggunakan telepon ini Bisa menanyakan kabar teman kalian, ataupun saudara, ataupun juga tentang keluarga kalian Nah jadi nak, pesan Pesan adalah perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan melalui orang lain Jika mendapatkan pesan, kamu harusnya menyampaikan pesan, karena itu adalah amanat Nah jadi anak-anak bunda, ada beberapa langkah dalam menyampaikan pesan Yaitu yang pertama, dengarkan pesannya secara baik Nah jadi ketika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada kalian Kalian harus mendengarkan dan memahami apa maksud isi pesan yang telah disampaikan oleh teman kalian Nah yang kedua adalah, tulis pesan yang kamu terima Nah jadi jika kalian sedang bertelepon, jadi supaya kalian ingat dan tidak lupa Kalian hendaknya menulis pesan yang telah diberikan oleh si penelepon tadi Supaya kalian ingat Nah jadi yang ketiga adalah, sampaikan pesan dengan sopan Nah jadi anak-anak bunda, jika kalian diamanatkan dalam menyampaikan pesan Kalian harus menggunakan kalimat-kalimat atau perkataan yang sopan ya Nah jadi dalam menggunakan kalimat tanya, dalam pembicaraan atau percakapan Selalu menggunakan kalimat tanya, baik kata tanya apa, siapa, di mana, kemana, mana, dari mana, ataupun bagaimana Nah jadi misalnya contohnya, kalimat tanya yang pertama apa Apa biasanya digunakan untuk menanyakan benda Nah jadi contohnya, apa yang kamu bawa Nah itu adalah contoh dari kalimat tanya dari apa Nah kemudian yang kedua adalah, siapa Biasanya kalimat tanya siapa ini menanyakan orang Nah contohnya, siapa nama kamu Nah itu adalah contoh dari kalimat tanya siapa Nah yang ketiga adalah kalimat tanya di mana Nah jadi nak, kalimat tanya di mana ini biasanya menanyakan tempat Nah contohnya, di mana ayah kamu bekerja Nah jadi itu adalah contoh dari kalimat tanya di mana Dan yang keempat adalah kalimat tanya kemana Jadi kalimat tanya kemana ini biasanya digunakan untuk menanyakan tujuan Nah contohnya, kemana kamu akan pergi hari ini Nah itu adalah contoh dari kalimat tanya kemana Yang kelima adalah kalimat tanya kapan Jadi kalimat tanya kapan ini biasanya menanyakan waktu Contohnya, kapan kamu akan mengumpulkan PRmu Nah itu adalah contoh dari kalimat tanya kapan Selanjutnya adalah kalimat tanya bagaimana Nah jadi anak-anak bunda, kalimat tanya bagaimana Biasanya untuk menanyakan keadaan seseorang Misalnya contohnya, bagaimana kabar kamu Itu adalah contoh dari kalimat tanya bagaimana Nah selanjutnya yang terakhir adalah kalimat tanya dari mana Nah jadi kalimat tanya dari mana ini biasanya untuk menanyakan asal Contohnya, dari mana asal ibumu Nah itu adalah contoh kalimat tanya dari mana Nah selanjutnya anak-anak bunda Dari penjelasan bunda tadi Bunda akan memberikan kalian 5 soal Yang nanti akan bunda bagikan ke grup masing-masing ya Nah jadi kalian kerjakan di buku tugas kalian ya Nah sekian penjelasan dari bunda pada hari ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh